. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi dalam rangka pengambilan Sumpah Janji Jabatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2029 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Rabu 28 Agustus 2024 Pengambilan Sumpah Janji Jabatan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Sujat Miko dan diikuti 45 anggota DPRD terpilih dalam pemilu tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian dan pemberhentian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019-2024 dan tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah masa jabatan 2024-2029 Menyampaikan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Wakil Gubernur menekankan sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan kerakyatan di tingkat lokal membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional serta pelaksanaan Pilkada Serantak tahun 2024 Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaran pemerintah daerah terutama pada pelaksanaan Pilkada Serantak tahun 2024 yang merupakan waktu yang tepat bagi momentum mensingkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah Pada momen itu juga dilakukan secara simbolis penyerahan palu sidang dari Ketua DPRD Lama Wiatno kepada Ketua DPRD Sementara Arton S. Dohong serta memori pelaksanaan tugas dari Wakil Ketua 1 Abdul Rajak Wakil Ketua 2 Jimmy Carter Wakil Ketua 3 Paridawati Darlan Aceh kepada Wakil Ketua Sementara Rizka Agustin Dari Palangkaraya, Ridwan dan Mario MMC Kalimantan Tengah melaporkan Tabet